Oh halo teman-teman semuanya Halo Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya Balik lagi di channel youtube aku Kuen Rindpley Kali ini aku main Cisini Stories dan aku Mau kasih tips nih buat kalian Semoga tips ini berguna Dan ngebantu banget ya sama kalian Teman-teman Jadi ya guys kalo kita mau crafting Atau mau buat kerajinan Dan juga mau memasak Misalnya ini ada misi gitu ya Ada permintaan gitu Dari para cowok-cowok atau dari warga Kalian mau deketin hati warga Itu kan disuruh misalnya pengen masak apa Pengen makanan apa Pengen bareng apa gitu guys Nah nih contohnya aja tuh kayak Ikan goreng ini lah ya aku kasih contoh Ini kan perlunya bahannya tuh Ikan medium, garam dan juga Tepung guys Itu kan aku belum adanya nih bahannya Kalo di tas memang Belum ada guys kosong kan Gak ada Dan aku harus cari dulu Ke lemari Jadi kalian jangan lupa Lihat lemari kalian guys Inventory Siapa tau Barangnya ada di inventory Gitu teman-teman Mungkin kalian kan lupa gitu ya Saking banyaknya Barang-barang yang udah kalian punya Yang udah kalian simpan Jadi harus dicek-cek dulu Di lemari Ada apa enggak guys Barangnya Kalo gak ada Berarti kan kalian harus cari tuh Misalnya kayak ikan Kalian tuh harus mancing gitu ya kan Teman-teman Terus kayak tepung, garam Terus beli dulu Kalo yang beli sih Kayak tepung dan garam Gampang Tapi kalo ikan Itu kan harus mancing ya Teman-teman Jadi nih kalian Kalian harus mancing nih Ceritanya Ataupun udah capek-capek gitu ya Mancing Akhirnya dapet tuh ya guys Barangnya Nah contohnya aja lah ya Yang ikan tadi itu Aku mancing guys Bahannya udah ada ya guys Ikan copang nih yang medium Karena memang kebetulan Udah ada di lemari aku guys Kalo misalnya gak ada kan Harus mancing tuh Sekarang aku tinggal cari Kayak garam gitu Sama tepung ya Garam dan tepung ya Teman-teman Tunggu ya Aku lihat dulu ada apa enggak ya guys Intinya ya teman-teman Kalo kalian mau buat sesuatu Kayak memasak Buat kerajinan Itu kan harus lengkapin Guru tuh bahan-bahannya Nah supaya Kalo udah dilengkapin Bahan-bahannya Misalnya udah lengkap tuh Semua kan capek tuh nyarinya Terus supaya gak ilang Aku tuh ada tipsnya teman-teman Tapi tunggu dulu ya Tipsnya aku belanja dulu ya guys Aku mau beli Garam dan juga tepung ya guys ya Nah ini aku beli dulu Tepungnya dan juga garam Di tempat tos serbannya Teh rina ya guys Udah selesai Udah beres Sekarang aku bakal balik ke rumah Untuk masak ikan goreng Berarti kan bahannya tuh udah selesai guys Memang beneran capek ya kan Ngumpulin bahan-bahan Dan sekarang aku bakal kasih tau tips Supaya waktu kalian masak Misalnya tuh masakannya tuh gagal Bahannya tuh gak ilang teman-teman Gimana coba tipsnya Jadi kan gak usah ngulang lagi loh Cari bahan-bahannya Gak usah mancing lagi guys Karena udah ilang Karena kalo masak Ataupun buat kerajinan Sekali gagal yaudah Hangus Gitu rusak barangnya Jadi guys Sebelum kalian memulai memasak Ini kan udah lengkap nih Contohnya udah ada nih Ikan mediumnya Bahannya pokoknya udah lengkap ya nih Kalian sebelum mencet buat gitu Sebelum mulai masak Jangan lupa disimpan dulu guys Gitu temen-temen Pokoknya kalian sebelum masak Sebelum buat kerajinan Kalo bahannya udah lengkap semua Udah kalian cari Udah mancing Udah berkebun gitu ya Jangan lupa disimpan dulu Sebelum kalian masak Ataupun buat kerajinan guys Biar bahan-bahannya itu tuh aman Kalo misalnya gosong masakannya Ataupun rusak Bahannya masih ada guys Karena udah keburu disimpan Gitu loh temen-temen Jangan lupa ya Itu paling penting Selalu diingat Dan selalu diusahakan Untuk simpan dulu bahannya Kalo udah lengkap Tuh simpan Aku simpan nih ya Tinggal klik simpan aja ya guys Gampang banget Gak usah klik tidur juga Kalo tidur udah keesokan harinya Jadi cuman simpan aja ya Gak usah simpan dan tidur ya guys Nah ini udah tersimpan Jadi otomatis bahan yang udah kita cari tadi Yang udah capek Misalnya sih tadi Ikan aku udah punya ya Coba kalo harus mancing dulu Nunggu lama Biar ikannya dapet di pancingan Itu kan males banget kan Kalo masaknya gosong nih Misalnya ini aku buat mulai Terus tiba-tiba aku gak kepencet nih Jadi kan dia gagal to fail Terus gosong Yaudah Bahannya nih sebenernya gak bisa dipakai lagi guys Tuh Harus cari ulang Tapi gak apa-apa tenang aja Karena kita tadi kan udah Nyimpan Jadi kalo kalian Mau masak ulang Ya tinggal keluar game aja Keluar game Blogin ulang Kan udah bisa Karena udah disimpan Bahan-bahannya Gampang kan guys Jadi bahannya gak bakal ilang Karena udah kalian keburu simpan duluan Sebelum memulai masak Kalo masakannya gagal ya Tetap aman guys Karena ya Kalo masakannya di kompor level 3 Itu lebih ribet lagi guys Caranya Daripada kompor yang level 1 dan level 2 Lebih susah guys Kompor level 3 Kalian udah pernah belum Nyobain masak di kompor level 3 Itu tombolnya kayak ada 3 gitu loh Jadi kita harus cepet-cepet gitu Pake jari kanan-kiri guys Ribet Oke deh temen-temen semua Udahan dulu video aku kali ini Semoga kalian suka ya Sama tipsnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Di channel youtube aku Kuen Drin Play Tips ini juga berguna untuk kerajinan ya guys Kerajinan dan memasak Jangan lupa pokoknya Semuanya kalo udah didapet Bahan-bahannya gitu Disimpan dulu Sebelum dimulai buat kerajinan Ataupun buat masak Oke guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax